Seiring dengan munculnya penghalang Sky Martial Stage, kekuatan yang dilepaskan Feng Hao jelas telah ditekan sampai batas tertentu. Setidaknya, itu tidak bisa terus menyebar, menyebabkan banyak orang di luar tahap bela diri langit menghela nafas lega. Pada saat ini, seluruh Sky Martial Stage diselimuti oleh penghalang terang besar yang membentang dari keempat arah. Penghalang itu terus-menerus dipenuhi dengan kekuatan penghancur, seolah-olah ingin menghancurkan seluruh panggung bela diri langit. Huang Fu Jinglei, Tian Gang, dan tiga pengawal surgawi sudah dikejutkan oleh kekuatan Feng Hao. Mereka tidak bisa lagi meremehkan Feng Hao. Itu karena kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao tidak hanya dapat mengancam mereka, tetapi jika mereka ceroboh, mereka juga akan menjadi seperti semut dalam menghadapi kekuatan penghancur seperti itu. Ini adalah kekuatan penghancur yang terkondensasi dari kekuatan kemurkaan surga, dan orang biasa tidak dapat menghadapinya sama sekali. Meskipun mereka adalah para jenius yang tiada taranya dan mampu berdiri di atas rekan-rekan mereka, mereka masih terlalu lemah di hadapan kekuatan destruktif yang ekstrim dari Heaven Surat. Bahkan jika kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao bukanlah kekuatan sebenarnya dari kemurkaan surgawi, itu tetap tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, Tian Gang bahkan mulai khawatir tentang keselamatan mengalahkan tentara. Dalam menghadapi kekuatan destruktif yang begitu dahsyat, dia tidak yakin apakah Feng Hao mampu menahan diri dan tidak membunuhnya. Dengan kata lain, akankah pasukan penghancur mampu bertahan di bawah kekuatan penghancur yang begitu besar? Eksistensi seperti mengalahkan tentara adalah seorang jenius yang langka di seluruh benua penglai, belum lagi klan pelindung. Tidak ada satu kekuatan pun yang rela kehilangan anggota generasi muda yang begitu kuat. Pada saat ini, Tian Gang bahkan secara samar-samar menyesali membiarkan pasukan pengalah bergabung dengan pedang. Dia awalnya berpikir bahwa dengan membiarkan pasukan yang mengalahkan bergabung dengan pedang, dia bisa mengeluarkan kartu truf Feng Hao. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kartu truf yang dia keluarkan akan menjadi kekuatan murka surgawi yang tak terbatas. Bahkan dengan isolasi batas tersebut, suara gemuruh yang keras masih mampu menembus batas transparan dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Suara gemuruh seperti ini membuat mereka merasa gendang telinga mereka akan sakit. Pada saat yang sama, pancaran cahaya Dewa Sembilan Warna terlalu menyilaukan di tahap bela diri langit. Hanya sedikit orang yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Yang lain tidak bisa merasakan apapun. Bahkan Tian Gang telah menggunakan teknik rahasia tertentu dari klan pelindung, tetapi dia menemukan bahwa apa yang dia lihat hanyalah pancaran Dewa Sembilan Warna. Pada saat yang sama, dia tidak bisa merasakan aura mengalahkan tentara. Mungkinkah mengalahkan tentara sudah mati? Tian Gang lambat laun menjadi sedikit cemas. Jika pasukan pengalah tewas dalam pertempuran ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan pelindung. Setelah beberapa saat, pancaran cahaya Ilahi Sembilan Warna berlanjut selama beberapa saat, sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, para tetua lembah Suandao masih tidak berani melepaskan penghalang itu dengan mudah. Setelah beberapa saat, mereka langsung menghilangkan penghalang di bawah komando Tong Tian. Saat penghalang itu dilepas, gelombang panas yang menyengat tiba-tiba melanda, menyebabkan beberapa orang mundur secara serempak. Setelah gelombang panas yang menyengat, situasi tahap bela diri surga secara bertahap terungkap kepada beberapa orang. Melihat keadaan panggung bela diri langit yang menyedihkan, semua orang menghirup udara dingin. Seluruh Sky Martial Stage tampak seperti terbalik. Ada pecahan batu di mana-mana. Tanah yang semula datar kini tampak seperti gurun. Namun, mereka tidak melihat Feng Hao atau mengalahkan tentara. Mereka langsung tercengang. Kemana mereka pergi? Kulit Tian Gang berangsur-angsur berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, belum lagi mengalahkan tentara, bahkan sosok Feng Hao pun tidak terlihat. Sangat sulit membayangkan di mana tepatnya mereka berada. Namun, pada saat ini, riak tiba-tiba muncul di ruang Sky Martial Stage. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di depan semua orang dengan sosok lainnya. Feng Hao, dia baik-baik saja. Saat ini, mata Nangong Wuji juga berbinar. Dia secara alami mengenali Feng Hao. Selain itu, dia juga melihat bahwa Feng Hao tampak baik-baik saja. Wajahnya masih tenang, seolah keributan yang ditimbulkannya sebelumnya sama dengan dirinya. Ketika Tian Gang melihat Feng Hao muncul, pupil matanya menyusut. Kemudian, dia juga melihat bahwa orang yang dibawa Feng Hao adalah mengalahkan tentara. Namun, pada saat ini, mengalahkan pasukan sepertinya sedang koma. Melihat pakaiannya yang compang kemping, terlihat jelas dia mengalami luka serius. Saat melihat pemandangan ini, ekspresi Tian Gang akhirnya sedikit meredah. Dia bukan orang bodoh. Dari pemandangan di depannya, dia sudah tahu bahwa pada saat terakhir, Feng Hao lah yang menyelamatkan pasukan yang mengalahkan. Kalau tidak, mengalahkan tentara pasti sudah mati dalam situasi tahun sebelumnya. Setelah Feng Hao muncul, dia juga melihat sekeliling. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Segera, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Ini ujian masuk perguruan tinggi tahun lalu, dia tidak menyangka akan seperti ini. Dapat dikatakan bahwa dia memadatkan seluruh kekuatan Heaven Surat dan mengubahnya menjadi bentuk kapak dewa. Itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak menyangka memiliki kekuatan penghancur sebesar itu. Batuk, Batuk, bisakah kamu mengumumkan hasilnya sekarang? Feng Hao tertawa datar beberapa kali. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada Tetua Lembah Suandao. Tetua Lembah Suandao juga terdiam. Apakah ada kebutuhan untuk mengumumkan hasilnya? Lawannya sudah pingsan di tangan Anda, apakah dia masih bisa berdiri dan terus bertarung? Segera setelah itu, di bawah pengumuman Tetua Lembah Suandao, Feng Hao berhasil melaju ke putaran ketiga kompetisi seni bela diri. Selanjutnya, babak ketiga akan segera dimulai. Meskipun panggung bela diri langit telah dihancurkan sedemikian rupa, hal itu tidak mempengaruhi putaran kompetisi seni bela diri berikutnya. Babak ketiga berakhir dengan kemenangan Feng Hao. Selanjutnya, pertandingan Huang Fu Jinglei melawan apa yang disebut Heiya. Feng Hao membawa pasukan pengalah yang tidak sadarkan diri dan datang ke depan Tian Gang. Dia sedikit malu ketika berkata, saya ceroboh dan tidak mengendalikan kekuatan saya. Melihat pasukan yang mengalahkan hanya pingsan, Tian Gang pun menghela nafas lega. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, keterampilannya lebih rendah. Untung saja dia bisa bertahan. Untungnya, kamu menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa diprediksi. 2782 Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu karena tidak menyerang pasukan pengalahkan kali ini. Tian Gang tersenyum tipis dan berkata, dia menerima pasukan pengalah yang tidak sadarkan diri dari tangan Feng Hao. Segera, Tan Lang yang berada di belakangnya pun membawanya pergi. Tan Lang juga telah tersingkir, tapi itu tidak masalah baginya. Selanjutnya adalah pertarungan Huang Fu Jinglei. Apakah Anda memahami lawannya? Feng Hao sedikit melirik ke Sky Martial Stage. Entah kenapa, dia tidak lagi takut pada Huang Fu Jinglei. Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku tidak bisa menebaknya? Tian Gang berkata sambil tersenyum. Namun, Feng Hao bisa melihat ketakutan di matanya, yang jelas terlihat pada Heiya. Ya, Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Secara logika, lawan seperti Huang Fu Jinglei seharusnya menjadi lawan yang paling mereka takuti. Tapi saat ini, Tian Gang takut pada Heiya. Kamu belum pernah melihat pertarungan Heiya, tapi menurutku Huang Fu Jinglei harus berusaha keras untuk memenangkan pertarungan ini. Tian Gang menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Heiya tidak sederhana, perhatikan saja. Murid Feng Hao tiba-tiba menyusut. Untuk bisa membuat Tian Gang mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan besar Heiya memiliki kemampuan yang menggugah pikiran. Namun, Feng Hao tidak menemukan apapun setelah mengamati beberapa saat. Dalam situasi ini, Feng Hao mengerutkan alisnya. Karena pertarungan telah dimulai, dia hanya bisa menonton dengan sabar untuk mengetahui hasilnya. Di panggung bela diri langit, Huang Fu Jinglei dan Heiya berdiri berhadapan, berdiri di panggung bela diri langit yang sudah hancur. Kamu bukan lawanku. Akui kekalahan. Aku tidak ingin membuang waktu. Huang Fu Jinglei berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menyapu sekeliling Sky Martial Arena yang tampaknya hancur, dan dia merasakan gelombang iritasi yang tak terlukiskan di hatinya. Kekuatan luar biasa yang diungkapkan Feng Hao sebelumnya telah mengejutkannya. Dia pernah mendengar nama Feng Hao sebelumnya, tetapi setelah mengetahui bahwa Feng Hao hanya berasal dari benua seratus ras, dia tidak terlalu memperhatikan Feng Hao sampai dia mendengar rumor tersebut. Hubungan yang menggugah pikiran antara Feng Hao dan orang suci telah menyebabkan riak di hatinya yang tenang. Dalam pandangannya, hanya dia yang layak mendapatkan Huang Fu Shuang. Di seluruh dunia penglai, hanya dia yang memenuhi syarat untuk menikahi Huang Fu Shuang. Adapun yang lainnya, mereka tidak memenuhi syarat sama sekali. Namun, saat kekuatan yang ditampilkan Feng Hao semakin menakutkan, bahkan seorang jenius seperti dia pun merasa terancam. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Oleh karena itu, pemikiran Huang Fu Jinglei saat ini adalah mengalahkan Feng Hao di depan semua orang sesegera mungkin untuk membuktikan bahwa dia adalah eksistensi terkuat di antara generasi muda dunia penglai. Kamu sangat sombong, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kemampuan yang sesuai. Namun, yang membuat Huang Fu Jinglei tercengang adalah lawannya, Hei Ya, perlahan mengangkat kepalanya dan dengan dingin melontarkan kata-kata itu. Huang Fu Jinglei tiba-tiba tertegun, sebelum wajahnya berubah sedikit pucat. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Mungkin akulah yang harus mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, mata Hei Ya telah muncul sepenuhnya di hadapan Huang Fu Jinglei, menyebabkan hatinya menjadi dingin. Apa yang dilihatnya adalah sepasang mata yang sangat dingin tanpa sedikitpun emosi. Huff, lancang. Huang Fu Jinglei merasa bahwa dia lah yang terkuat, jadi bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu. Segera, dia menyerang pada saat pertama yang memungkinkan. Dalam sekejap, sosoknya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Hem, keduanya sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Huang Fu Jinglei sepertinya tidak tenang. Mata Tian Gang berbinar saat dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi tertarik. Aura Huang Fu Jinglei menjadi semakin mengamuk, jauh melampaui level yang dia tunjukkan sebelumnya. Huang Fu Jinglei, Jinglei, aku akhirnya mengerti kenapa dia disebut demikian. Feng Hao berkata seolah dia telah memahami sesuatu. Mereka bukan orang lemah, jadi mereka secara alami bisa melihat inti dari segala sesuatunya dari petunjuk terkecil. Pada saat ini, aura Huang Fu Jinglei sangat mengamuk. Samar-samar mengandung suara angin dan guntur. Ini sudah menunjukkan bahwa Dao Huang Fu Jinglei memiliki atribut petir. Itu adalah kekuatan yang cukup familiar bagi Feng Hao, karena esensi utama dari petir adalah kekuatan kemurkaan surga. Itu hanyalah salah satu dari atribut yang berbeda. Meskipun Feng Hao masih belum bisa memahami kultifasi Huang Fu Jinglei yang sebenarnya, dia sudah tahu apa yang perlu dia ketahui. Energi utama Huang Fu Jinglei tampaknya berasal dari atribut petir. Kekuatan elemen petir, biasanya pasti sulit baginya. Namun, dia masih berpura-pura menjadi begitu mendalam. Aku khawatir ini adalah kepribadian aslinya. Tian Gang tersenyum tipis sambil berkata. Secara logika, biasanya, seniman bela diri dengan atribut petir akan dengan mudah menjadi mudah tersinggung setelah berlatih dengan jenis energi ini. Ini karena energi atribut petir dipenuhi dengan semacam penghinaan, yang tanpa disadari akan mempengaruhi karakter seorang praktisi. Dia juga tidak lemah. Dia mengetahui hal ini, jadi dia ingin memahami kedalaman tertinggi dari atribut petir. Sayangnya dia belum berhasil. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia secara alami memiliki hak paling besar untuk berbicara mengenai hal ini. Berapakah kedalaman tertinggi dari atribut petir? Tentu saja itu adalah kekuatan penghancur yang menguasai segalanya, kemarahan surga. Jelas, Huang Fu Jinglei tidak tahu apakah itu karena keberuntungannya sendiri atau teknik kultifasinya, tetapi Huang Fu Jinglei saat ini hampir sangat dekat dengannya. Dengan kata lain, begitu Huang Fu Jinglei memahami kedalaman sebenarnya dari atribut petir, dia akan memiliki kekuatan heaven surat. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas disadari oleh Feng Hao. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi yang menyelimuti Huang Fu Jinglei tampaknya telah mencapai alam ekstrim, dan dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan transformasi dan pemahamannya ke tingkat yang benar-benar baru. Bukankah itu berarti dia tidak menimbulkan ancaman apapun padamu? Tian Gang sepertinya memikirkan hal yang sama dan tersenyum ringan. 2783 Tidakkah kamu merasa Heiya mengeluarkan perasaan aneh? Tian Gang terus mengerutkan alisnya. Awalnya, dia tidak memperhatikan Heiya, tapi saat dia menyaksikan pertarungan Heiya, rasa takut perlahan-lahan muncul di hatinya. Itu karena dia belum pernah melihat kekuatan yang digunakan Heiya. Kita harus tahu bahwa Tian Gang adalah murid dari klan pelindung. Sebagai salah satu dari tiga faksi paling kuno di benua Penglai, asal usul klan pelindung dapat ditelusuri kembali ke masa yang sangat lampau. Sebagai sebuah faksi, tidak diragukan lagi merupakan kejutan baginya untuk menyaksikan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dingin sekali, maut. Pada saat ini, Feng Hao juga memperhatikannya beberapa saat sebelum dia perlahan melontarkan kata-kata itu. Dia bisa merasakan dua energi menakutkan yang terus menyebar dari tubuh Heiya. Lambat laun, seolah-olah seluruh panggung bela diri surga adalah wilayah kematian. Dengan Heiya sebagai pusatnya, radius beberapa mil dipenuhi dengan energi kematian sedingin es. Saat energi ini secara bertahap menyebar, bahkan Feng Hao mulai merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia sangat penasaran dengan asal-muasal Heiya. Apakah tidak ada cara untuk menyelidiki asal-muasal Heiya? Feng Hao dengan lembut bertanya, seseorang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu pastinya bukanlah sosok tanpa nama. Atau mungkin bisa dikatakan Heiya telah mengkultivasi dirinya sendiri. Terbukti, ada seseorang yang mendukungnya. Tidak, aku sudah meminta Tan Lang untuk menyelidiki beberapa hal, tapi sayang sekali dia tidak bisa menemukan apapun. Heiya sepertinya tiba-tiba muncul. Sebelum kompetisi bela diri mencari pasangan, praktis tidak ada orang seperti itu. Tian Gang juga menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia merasa meskipun Huang Fu Jinglei ingin menang, peluangnya tidak akan tinggi. Kalau begitu mari kita terus menonton. Saya khawatir lembah dao yang mendalam bahkan lebih cemas tentang masalah ini daripada kita. Feng Hao tiba-tiba terkekeh. Meskipun asal-muasal Heiya tidak diketahui dan kekuatannya membuatnya merasa tidak nyaman, dia lebih ingin melihat kekalahan Huang Fu Jinglei. Jika Heiya bisa mengalahkan Huang Fu Jinglei, itu mungkin bukan hal yang baik baginya. Pada saat ini, di panggung tontonan, bahkan Tong Tian mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Heiya. Lalu, dia bertanya pada kelompok tetua di sampingnya, apa yang kalian ketahui tentang Heiya? Alasan mengapa kontes seni bela diri ini diadakan adalah karena Tong Tian ingin membalas budi kepada Feng Hao. Kedua, mereka ingin melihat siapa yang dimiliki generasi muda dunia penglai saat ini dan melihat apakah mereka dapat berguna bagi lembah Suandao. Dapat dikatakan bahwa lembah Suandao memiliki informasi dari semua peserta dalam pertarungan tombak pistol ini untuk mendapatkan pasangan sehingga mereka dapat memutuskan apakah orang tersebut cocok untuk lembah Suandao. Dia satu-satunya di antara 10 ribu peserta pertarungan pasangan yang tidak bisa kita ketahui. Pada saat ini, seorang ketua lembah Suandao juga menonjol. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa ada orang di dunia penglai yang tidak dapat ditemukan oleh lembah Suandao, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Begitukah, Tong Tian mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Hanya ada beberapa orang yang tidak dapat diketahui oleh lembah Suandao. Tapi kelihatannya, asal-muasal Heiya tidaklah biasa. Sampai saat ini, Heiya muncul dalam pertarungan untuk mencari pasangan. Tong Tian samar-samar bisa merasakan bahwa seluruh masalah secara bertahap berada di luar kendalinya. Lanjutkan Selidiki Pada akhirnya, Tong Tian memberi perintah untuk terus menyelidiki asal-muasal Heiya. Kekuatan yang dipancarkan Heiya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia merasakan deja vu. Hal ini membuat Tong Tian sangat bingung. Hari ini, terlepas dari apakah itu Feng Hao atau Gagak Hitam, kekuatan yang muncul dari mereka berdua memberinya perasaan yang familiar. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia merasakannya. Pada saat ini, di Sky Martial Stage, pertarungan antara keduanya telah dimulai dengan gerakan pertama Huang Fu Jinglei. Saat ini, Huang Fu Jinglei seperti sambaran petir. Setiap gerakannya mengandung kekuatan angin dan kilat. Seolah-olah dia tidak bisa dihentikan. Jika itu adalah Namong Wuji atau Le Huang, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dapat dikatakan bahwa kondisi pikiran Huang Fu Jinglei telah dipatahkan oleh Feng Hao, dan secara bertahap mengungkapkan kekuatannya. Panggung bela diri langit yang mirip dengan reruntuhan saat ini bergema dengan suara angin dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Namun sebaliknya, wajah Heiya tampak tenang saat helayan energi hitam lemah mulai perlahan muncul dari telapak tangannya. Segera setelah itu, energi hitam tiba-tiba berubah menjadi untaian api, seperti naga sejati, dan melingkari tubuh Heiya. Asteris Bang 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 Serangkaian suara rendah dan dalam segera terdengar, menyebabkan mata banyak orang menjadi kabur. Tampaknya dengan setiap suara rendah dan dalam, tanah di bawah kaki mereka akan bergetar. Sangat kuat. Pada saat ini, bahkan ekspresi Namong Wuji berangsur-angsur berubah dari serius menjadi sangat terkejut. Pada saat ini, terlepas dari Huang Fu Jinglei atau Heiya, kekuatan yang keluar dari mereka berdua sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Meskipun mereka berdua adalah master ilahi, kekuatan yang muncul dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabandingkan. Di alam yang sama, perbedaan kekuatan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Feng Hao dan Tian Gang tidak berbicara, tetapi mereka terdiam. Mereka bertukar pandang dan melihat ekspresi serius di wajah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, pertarungan di panggung bela diri langit menjadi semakin intens. Di panggung bela diri langit yang mirip dengan reruntuhan, dua sosok terus berkedip-kedip. Hampir mustahil untuk melihat gerakan mereka dengan mata telah. Namun, pertarungan antara mereka berdua tidak pernah berhenti, dan mereka terus-menerus menggunakan segala macam metode untuk melindungi satu sama lain. Energi mengamuk terus-menerus menyebar dari tubuh Huang Fu Jinglei. Namun yang aneh adalah energi mengamuk yang keluar dari tubuh Huang Fu Jinglei seharusnya menunjukkan tanda-tanda menyebar meskipun sudah terorganisir. Namun, energi mengamuk menakjubkan yang muncul dari tubuh Huang Fu Jinglei secara bertahap dilahap oleh aura hitam yang tersisa di sekitar tubuh Heiya. Itu benar, itu melahap. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah metode yang sama sekali berbeda untuk membubarkan serangan Huang Fu Jinglei. Dengan kata lain, tidak peduli kekuatan apa yang digunakan Huang Fu Jinglei, dia tetap tidak bisa melukai Heiya. 2784. Perkembangan adegan ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Sebelumnya, Tian Gang, Feng Hao, dan bahkan monster-monster tua itu, semuanya mengira Huang Fu Jinglei akan menang dengan mudah. Meski bukan kemenangan mudah, ia tetap mampu menekan lawannya dan dengan mudah memasuki ronde keempat. Tapi Huang Fu Jinglei mulai kehilangan kekuatannya dan jelas-jelas tertahan. Situasi ini tidak baik bagi Huang Fu Jinglei. Jika ini terus berlanjut, besar kemungkinan Huang Fu Jinglei yang akan kalah. Kekalahan Huang Fu Jinglei adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Namun, hal itu terjadi begitu saja di depan mata semua orang. Selama situasi ini terus berlanjut, pada akhirnya Huang Fu Jinglei lah yang akan kalah. Kecuali Huang Fu Jinglei dapat memecahkan kebuntuan dan mengambil inisiatif, dia tidak akan bisa memperoleh kemenangan. Tapi prasyaratnya adalah dia bisa melakukannya. Situasi Huang Fu Jinglei tidak akan bagus jika situasi ini terus berlanjut. Dia mungkin harus menggunakan kartu asnya. Tian Gang telah memperhatikan perkembangan pertempuran, tetapi setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Bukan karena Huang Fu Jinglei lemah, tapi Hei yang menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Dari kelihatannya, hampir mustahil bagi Huang Fu Jinglei untuk menghadapinya. Iya, lebih baik begini. Mari kita lihat kartu truf apa lagi yang dimiliki Huang Fu Jinglei. Dikabarkan bahwa Huang Fu Jinglei telah mengembangkan kedalaman petir ilahi. Di lembah dao yang mendalam, terdapat batu petir ilahi yang digunakan untuk menempa pedang dewa sepanjang tujuh kaki. Itu disebut pedang petir ilahi, dan dapat menarik kekuatan petir ilahi. Jika aku tidak salah, aku khawatir Huang Fu Jinglei akan menggunakan pedang petir ilahi. Meskipun Tian Gang merasa hal itu agak sulit dipercaya, hal itu memang terjadi. Jika Huang Fu Jinglei tidak menggunakan pedang petir ilahi, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pedang petir ilahi. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Pedang petir ilahi dapat menarik kekuatan petir surgawi di dunia untuk digunakan, seperti kesengsaraan surgawi. Itu sangat menakutkan, tapi tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Salah satu harta rahasia lembah dao yang mendalam adalah pedang petir ilahi. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang dengan fisik petir ilahi muncul di lembah dao yang mendalam dan akhirnya mencapai alam berdaulat. Dia dikenal sebagai penguasa petir ilahi, dan pedang petir ilahi ditempa olehnya. Jika saya tidak salah, pedang itu seharusnya ada di tangan Huang Fu Jinglei sekarang. Tianggang perlahan mengungkap beberapa rahasia lembah Suandao. Hal-hal ini tidak diketahui dunia luar. Hanya klan penjaga, yang juga merupakan salah satu faksi penguasa, yang tahu sedikit tentang mereka. Bukankah itu berarti dia memiliki senjata ilahi tertinggi? Wajah Feng Hao sedikit berubah. Jika Huang Fu Jinglei memiliki senjata ilahi tertinggi, peluang kemenangannya akan meningkat pesat. Alasan mengapa senjata ilahi tertinggi disebut senjata ilahi tertinggi adalah karena hanya mereka yang berada di alam berdaulat yang dapat menggunakannya. Menilai dari situasi saat ini, bahkan jika Huang Fu Jinglei menggunakan pedang petir ilahi, akan sulit baginya untuk melawannya. Menentangnya, Tianggang perlahan berkata, dia telah mengetahui bahwa aura Heiya tidak berfluktuasi sama sekali. Itu juga berarti jika Huang Fu Jinglei memiliki kartu as, Heiya tentu juga akan memilikinya. Terlebih lagi, pedang itu tidak lebih lemah dari pedang petir ilahi. Saat ini, situasi Huang Fu Jinglei memang sedikit buruk, seperti yang dikatakan Tianggang. Lagi pula, Heiya sepertinya bisa menahannya. Tidak peduli seberapa ganasnya serangannya, semuanya akan dinetralkan oleh pihak lain. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka menipuku. Huang Fu Jinglei tiba-tiba mundur selangkah sambil memaksa emosinya untuk tenang dan memikirkan cara untuk menghadapi situasi tersebut. Saat dia berbicara, dia sepertinya merasakan bahwa lawan yang dia hadapi bukanlah orang biasa. Ambil contoh Heiya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Heiya. Sesaat kemudian, ekspresi tegas muncul di wajah Huang Fu Jinglei. Sepertinya dia akhirnya membuat keputusan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, tangan Huang Fu Jinglei perlahan terulur dan kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak, merobek ruang di depannya. Yang aneh adalah Huang Fu Jinglei perlahan-lahan meletakkan tangannya ke dalam celah di angkasa. Sesaat kemudian, seruan pedang yang jelas terdengar dari celah di angkasa. Pedang. Namong Wu Ki tercengang. Mungkinkah Huang Fu Jinglei juga seorang ahli pedang dao? Jika itu masalahnya, maka tidak mengherankan jika Huang Hui akan kalah telak. Tanpa ragu-ragu, Huang Fu Jinglei tiba-tiba menarik tangannya keluar dari celah di angkasa. Saat tangannya muncul, pedang panjang yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tangan Huang Fu Shuang. Apa? Apakah kamu masih perlu menggunakan senjata? Saat ini, Heiya menggelengkan kepalanya. Sayang sekali aku tidak tahu senjata apapun. Jangan berpikir kamu bisa melukaiku dengan pedang petir ilahi di tanganmu. Kata-kata Heiya dipenuhi dengan keyakinan. Dia tidak hanya mengetahui kartu andalan Huang Fu Jinglei, dia bahkan menduga bahwa Huang Fu Jinglei tidak punya pilihan selain menggunakan pedang petir ilahi. Sudah dua tahun, tidak ada yang bisa memaksaku menggunakan pedang petir ilahi. Kamu yang pertama. Huang Fu Jinglei terengah-engah sambil mengangkat pedang petir ilahi di tangannya dan dengan dingin berkata, bukan suatu ketidakadilan bagimu untuk mati di bawah pedang petir ilahi. Bisa dibilang begitu setelah pedang panjangmu menebas tenggorokanku. Heiya menggelengkan kepalanya menghadapi kepercayaan diri Huang Fu Jinglei. Tak lama kemudian, telapak tangannya tiba-tiba berubah dan aura kegelapan yang menyelimuti tubuh dewanya semakin padat. Dalam sekejap, panggung bela diri surgawi sekali lagi dipenuhi dengan energi kematian sedingin es. Pada saat ini, Heiya tampak seperti dewa kematian dengan energi hitam pekat berkumpul di tangannya saat dia tersenyum tipis. Izinkan aku mengajarimu apa itu pedang. Sesaat kemudian, energi hitam pekat di tangan Heiya perlahan terbentuk menjadi pedang panjang. Terlebih lagi, dari kelihatannya, itu tidak ada bedanya dengan Sovereign Armament di tangan Huang Fu Jinglei, Divine Lightning Sword. Tindakan Heiya mengejutkan banyak orang, terutama saat mereka melihat pedang panjang yang terkondensasi di tangannya, membuat semua orang terkejut. 2785 Peniruan biasa seperti itu bukanlah tiruan sederhana dari sebuah senjata, tapi inti di dalamnya. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Heiya yang diselimuti cahaya dewa hitam memancarkan riak yang tidak lebih lemah dari pedang petir ilahi di tangan Huang Fu Jinglei. Itu praktis merupakan salinan lain dari pedang petir ilahi. Adegan ini menyebabkan Feng Hao mengerutkan alisnya. Itu karena Heiya jelas-jelas tidak mengizinkan Heiya mengungkapkan kartu asnya. Pada saat ini, ekspresi Huang Fu Jinglei sangat suram. Dia secara alami bisa merasakan ancaman yang diberikan Heiya padanya. Itu sudah melebihi ekspektasinya. Apa yang Heiya tunjukkan cukup untuk membuatnya menganggapnya serius? Kedalaman petir. Sayang sekali kamu belum memahaminya. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk berurusan denganmu. Heiya dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya. Huang Fu Jinglei tidak terkejut. Pada saat ini, siapapun mungkin dapat melihat sistem energi yang telah ia kembangkan. Benar sekali, itu adalah kekuatan petir. Seperti yang dikatakan Heiya, setelah mengembangkan kekuatan petir, dia tidak memahami kedalaman tertinggi, yaitu kekuatan hukuman surgawi. Namun, dia sudah menyentuh ambang batas. Kekuatan yang bisa dia keluarkan sebanding dengan Feng Hao, yang telah memahami kekuatan kesengsaraan surgawi saat itu. Sayangnya, saya telah memahami kedalaman kekuatan yang telah saya kembangkan. Oleh karena itu, Anda jelas bukan lawan saya. Heiya perlahan mengangkat kepalanya. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kematian yang sebenarnya. Kekuatan kematian. Saat kata-kata Heiya terdengar, pedang panjang hitam di tangannya tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang menakutkan. Gelombang riak hitam menyebar dari pedang panjang di tangan Heiya. Ruang angkasa tiba-tiba runtuh kemanapun ia melewatinya. Feng Hao dan Tian Gang tiba-tiba mengangkat kepala dan bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pada saat ini, kekuatan yang dikeluarkan Heiya terlalu mengerikan. Kekuatan biasa pasti tidak bisa membuat mereka terkejut. Kekuatan yang keluar dari Heiya menyebabkan ekspresi mereka berubah. Itu dipenuhi dengan rasa dingin dan aura kematian yang tak ada habisnya. Saya khawatir kali ini tidak akan mudah bagi Huang Fu Jinglei. Tian Gang perlahan tiba. Jelas sekali, kekuatan yang Heiya keluarkan telah menyebabkan dia menjadi lebih serius. Feng Hao tidak berbicara, tapi diam-diam menganggupkan kepalanya. Bahkan Feng Hao tidak berani menurunkan kewaspadaannya terhadap kekuatan yang ditunjukkan Heiya. Sinar pedang hitam tiba-tiba menembus langit, membawa aura menakutkan saat langsung membombardir ke bawah. Bang! Seluruh panggung bela diri surga bergetar karena hal ini. Kekuatan pedang ini jelas melebihi ekspektasi Feng Hao dan yang lainnya. Mungkinkah serangan biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ini karena, di bawah serangan Heiya, Feng Hao juga merasakan betapa menakutkannya kekuatan ini. Seolah-olah ia keluar dari api penyucian yang tak ada habisnya, dan ingin menyelimuti kematian di dunia ini. Pada saat ini, riak spasial telah muncul di sekitar Sky Martial Stage. Gelombang demi gelombang undulasi energi yang tidak stabil tampak seolah-olah tahap bela diri langit akan segera dihancurkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa tetua lembah Suandao secara alami tidak bisa berkata apa-apa saat mereka sekali lagi menyerang dalam upaya untuk menstabilkan ruang tahap bela diri langit. Kekuatan satu pedang sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Feng Hao dan yang lainnya tidak menduganya. Segera setelah itu, tetua lembah Suandao sekali lagi mendirikan penghalang untuk mencegah gelombang kejut dari pertempuran antara mereka berdua menyebar ke dunia luar. Huang Fu Jinglei tentu saja tidak mau kalah. Segera, mereka berdua dengan cepat bertukar pukulan ketika suara angin dan guntur yang menakjubkan terus terdengar. Selanjutnya, bersamaan dengan munculnya suara angin dan guntur, sesaat kemudian, energi hitam tanpa suara diam-diam meresap ke dalam angin dan guntur. Tanpa ragu-ragu, sesosok tubuh jatuh ke tanah setelah beberapa saat. Itu adalah Huang Fu Jinglei. Wajah banyak orang tiba-tiba berubah saat melihat pemandangan ini. Huang Fu Jinglei sebenarnya telah dikalahkan. Feng Hao dan Tian Gang saling bertukar pandang. Hasil ini agak sulit diterima oleh mereka. Bahkan jika Huang Fu Jinglei bukan tandingan lawannya, jelas dia tidak kalah telak. Saat ini, Huang Fu Jinglei sedang terbaring di tanah. Dia memanjat dengan susah payah saat cahaya pedang suci di tangannya mulai redup. Ada yang salah. Ada yang salah dengan Huang Fu Jinglei. Pada saat ini, Feng Hao juga sedikit mengernyitkan alisnya. Dia bisa melihat jejak cahaya ilahi hitam yang menempel di sekitar tubuh Huang Fu Jinglei. Cahaya ilahi hitam jelas berasal dari tubuh Huang Fu Jinglei. Namun saat ini, Huang Fu Jinglei tampak seperti tidak terjadi apa-apa, seolah serangan sebelumnya tidak menghabiskan banyak energinya. Kamu masih ingin berjuang. Huang Fu Jinglei perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya sambil mengerutkan kening. Kecuali kamu telah memahami kedalaman tertinggi dari kekuatan atribut petir, kamu tidak akan bisa melawanku. Tidak dapat melawannya. Huang Fu Jinglei terlalu kuat. Bahkan Huang Fu Jinglei tidak bisa melawannya. Bahkan Tong Tian tidak dapat memahami situasi ini. Huang Fu Jinglei terlalu misterius. Kekuatan anehnya sebenarnya sangat menakutkan bahkan Huang Fu Jinglei tidak bisa melawannya. Dia dengan jelas memahami Huang Fu Jinglei. Selama pihak lain belum menerobos ke alam berdaulat, maka Huang Fu Jinglei pasti bisa melawannya. Namun melihat situasi saat ini, dia sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan Huang Fu Jinglei. Kekuatan suci macam apa yang ada di tubuh Huang Fu Jinglei? Huang Fu Jinglei berdiri dengan susah payah sambil menopang dirinya dengan pedang suci di tangannya. Wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Dia praktis tidak bisa menerima bahwa dia sebenarnya dikalahkan dengan mudah. Menghadapi Huang Fu Jinglei sama saja dengan menghadapi Dewa Kematian. Fluktuasi energi yang datang dari Huang Fu Jinglei membuatnya merasa sangat kedinginan. Dia seperti Dewa Kematian yang bisa mengambil nyawanya kapan saja. Siapa kamu sebenarnya? Huang Fu Jinglei menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menatap Huang Fu Jinglei. Seseorang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu pastinya bukanlah sosok tanpa nama. Tidak perlu peduli siapa aku. Di sisi lain, kamu harus mengakui kekalahan sesegera mungkin. Jika kita bertarung lagi, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu secara tidak sengaja. Mengangkat kepalanya, mata Huang Fu Jinglei tidak memiliki sedikitpun emosi, seolah-olah dia tidak menempatkan Huang Fu Jinglei di matanya sama sekali. Merasakan rasa jijik datang dari mata Huang Fu Jinglei, Huang Fu Jinglei sangat marah sekaligus terkejut. Di masa lalu, dia selalu meremehkan orang lain. Kapan dia pernah mengalami perlakuan seperti itu? Sulit baginya untuk menerima perbedaan yang begitu besar. Kamu bersuka cita terlalu dini. Huang Fu Jinglei meraung marah sambil mengangkat pedang suci di tangannya dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, dia mengertakan gigi dan berkata, tidak mudah mengalahkanku. Oh, kalau begitu kamu mendekati kematian. Melihat Huang Fu Jinglei masih dengan keras kepala melawan, Huang Fu Jinglei menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dari awal pertarungan hingga sekarang, Huang Fu Jinglei sepertinya telah menggunakan semua kartu trufnya, namun dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Perbedaan keduanya terlihat jelas. Huang Fu Jinglei sama sekali bukan tandingan Huang Fu Jinglei. Saat ini, Huang Fu Jinglei memaksa dirinya untuk tenang. Melihat pancaran cahaya ilahi hitam yang tersisa di permukaan tubuhnya, dia langsung menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk membubarkannya. Sial, kekuatan macam apa ini? Huang Fu Jinglei dengan cepat merenung dalam hatinya. Dari pertukaran sebelumnya, dia tahu bahwa itu bukan karena perbedaan budidaya di antara mereka berdua. Sebaliknya, itu karena penindasan terhadap kekuasaan. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang digunakan lawannya, tapi itu secara samar-samar menyebabkan dia sangat tertekan, jenis kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Kita harus tahu bahwa kekuatan dalam tubuh Huang Fu Jinglei praktis setara dengan Feng Hao, yang telah memahami kekuatan murka surga. Kekuatan angin dan petir di tubuhnya juga tidak lemah. Namun menghadapi Huang Fu Jinglei, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, yang mengakibatkan situasi seperti itu. Tidak mengherankan jika Huang Fu Jinglei benar. Dari segi kekuatan, dia bisa dengan kuat menekan Huang Fu Jinglei. Dia juga mengatakan bahwa kecuali Huang Fu Jinglei memahami kedalaman kekuatan, dia tidak akan bisa menandinginya. Kedalaman kekuatan atribut petir setara dengan kekuatan murka surga Feng Hao saat ini. Bahkan Feng Hao telah mengalami begitu banyak pengalaman mendekati kematian untuk mendapatkan kekuatan murka surga. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Huang Fu Jinglei mendapatkan kekuatan seperti itu? Tidak, aku tidak boleh jatuh seperti ini. Siapakah Huang Fu Jinglei? Bagaimana dia bisa mengaku kalah? Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhirnya. Awalnya, dia menyimpannya untuk pertarungan terakhir. Tapi melihat pemandangan di depannya, dia tidak akan bisa menghadapi Huang Fu Jinglei jika dia tidak menggunakannya. Pedang petir ilahi, berikan padaku kekuatan petir ilahi. Huang Fu Jinglei meraung marah. Tak lama kemudian, dia meletakkan telapak tangannya pada bilah pedang petir ilahi dan menariknya. Darah merah mengalir dari telapak tangan Huang Fu Jinglei dan secara bertahap menutupi pedang petir ilahi saat aura yang tak terlukiskan secara bertahap muncul. Huang Fu Jinglei tidak punya pilihan lain selain menggunakan metode seperti itu. Tian Gang terkekeh. Dia mencoba membangkitkan senjata ilahi berdaulatnya. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat apa yang sedang coba dilakukan Huang Fu Jinglei saat ini. Menggunakan darahnya sendiri untuk membangkitkan pedang petir ilahi di tangannya. Benar. Tapi jika dia tidak bisa mengalahkan Huang Fu Jinglei, maka dia tidak akan punya peluang. Tian Gang menggelengkan kepalanya. Dia merasa ini adalah pertaruhan terakhir Huang Fu Jinglei. 2786. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Tian Gang berpikir keras. Saat ini, Huang Fu Jinglei memang tidak memiliki peluang kemenangan sedikitpun. Dia bahkan harus menggunakan darahnya sendiri untuk membangkitkan kekuatan Sovereign Divine Armament, belum lagi metode lainnya. Huang Fu Jinglei bisa dikatakan telah melakukan yang terbaik. Namun, lawannya, Heiya, belum menunjukkan kekuatannya. Ini adalah hal yang paling menakutkan pada dirinya. Namun, di Heaven Martial Stage, pedang ilahi di tangan Huang Fu Jinglei sudah memancar dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Riak misterius menyebar dari pedang ilahi, seolah-olah itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan yang telah melintasi sungai waktu dari zaman kuno hingga saat ini. Heiya tetap bergeming saat dia dengan dingin menatap Huang Fu Jinglei. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya hancur di udara dengan satu pikiran. Namun, tangannya perlahan menyatu. Selanjutnya, dia terus membuat berbagai segel tangan misterius. Bahkan dengan mata Feng Hao, dia tidak bisa melihat melalui segel tangan yang dibuat Heiya. Pada saat ini, yang bisa dia lihat hanyalah bayangan dari segel tangan yang dia buat. Saat segel tangan Heiya muncul, seluruh ruangan di tahap bela diri surga berfluktuasi sekali lagi. Aura gelap yang samar-samar terlihat menyelimuti seluruh Heaven Martial Stage. Aura Heiya menyebar, tapi tidak melebihi tahap bela diri surga. Sebaliknya, tampaknya telah membentuk eksistensi yang mirip dengan wilayah kekuasaannya sendiri. Merasakan perubahan pada Heiya, wajah Tong Tian berubah menjadi lebih serius. Dia melambaikan tangannya dan seorang tetua dari lembah dao yang mendalam di belakangnya merespons. Hati-hati, jangan biarkan Jinglei jatuh ke tangannya. Tong Tian perlahan berkata, dia tahu Heiya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun pada saat ini, kemungkinan besar Huang Fu Jinglei berada dalam bahaya. Sebagai terpilih dari lembah suan dao dan muridnya, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun, apapun situasinya. Ini adalah wilayah lembah dao yang mendalam. Apakah Heiya yang tidak diketahui asal-usulnya punya nyali untuk melakukan ini? Huang Fu Wushuang bertanya dengan heran. Dia melirik Tong Tian dan tidak menyangka dia akan bereaksi seperti itu. Intuisi memberitahuku bahwa Heiya memiliki latar belakang misterius dan kekuatannya aneh. Huang Fu Jinglei bukan tandingannya. Saat ini, bahkan jika Huang Fu Jinglei memanggil kekuatan pedang ilahi, itu tidak akan berguna. Mata Tong Tian bersinar dengan kebijaksanaan seolah dia sudah bisa melihat akhir cerita. Apakah gagak hitam itu benar-benar kuat? Huang Fu Wushuang terdiam saat mendengar kata-kata Tong Tian. Jika penampilan Heiya begitu mendominasi, maka hasilnya tidak dapat diprediksi jika Feng Hao menghadapinya. Jangan khawatir, Feng Hao sedikit lebih baik dari Huang Fu Jinglei karena dia telah memahami sejenis energi yang dalam. Di sinilah Huang Fu Jinglei kalah. Tong Tian menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, kemarahan surgawi Feng Hao seharusnya mampu menahan kekuatan aneh Heiya. Huang Fu Wushuang merasa sedikit lebih nyaman saat mendengar kata-kata Tong Tian. Namun, dia masih diliputi kekhawatiran. Dia melirik ekspresi tenang di wajah Feng Hao. Karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa berdoa agar Feng Hao mampu menghadapi Heiya seperti yang dikatakan Tong Tian. Berdengung. Pada saat ini, suara gemetar yang keras tiba-tiba terdengar di Heaven Martial Stage. Aura agung keluar dari tubuh Huang Fu Jinglei. Lebih tepatnya, itu berasal dari pedang ilahi di tangannya. Pedang ilahi terus-menerus bergetar saat energi mengerikan menyebar. Segera setelah itu, Heiya sepertinya telah menyelesaikan pendahuluan dari sebuah teknik rahasia. Dia mengatupkan kedua tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Huang Fu Jinglei. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang tak terlukiskan. Satu pedang keabadian. Sesaat kemudian, mata Huang Fu Jinglei dipenuhi amarah saat dia perlahan mengangkat pedang besar di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan keras terjadi secara tiba-tiba, saat cahaya pedang yang menyilaukan muncul dari pedang dewa. Ia menyapu langit dan mendarat di tanah dengan ganas, seolah-olah ia akan menghancurkan dunia dengan satu tebasan. Keabadian. Akan kutunjukkan kepadamu apa itu keabadian yang sebenarnya. Heiya tetap bergeming saat dia perlahan mengendurkan tangannya dan dengan dingin melontarkan kalimat dari sudut mulutnya. Domen kematian. Saat suaranya terdengar, gelombang riak energi yang dalam meledak dari tubuh dewa Heiya dan menyebar ke seluruh tahap bela diri surgawi. Di saat yang sama, tanah yang mirip reruntuhan juga berubah. Untayan energi hitam melewatinya dan langsung terbentuk menjadi formasi besar. Karakter yang dalam terus muncul, seolah-olah setiap karakter mengandung energi yang sangat menakutkan. Namun, seiring dengan perubahan ini, seluruh tahap bela diri surga diselimuti oleh aura kematian yang sedingin es. Sedemikian rupa sehingga bayangan hitam besar bisa terlihat samar-samar di belakang Heiya. Bayangan hitam itu tampak seperti binatang iblis dan mirip dengan burung gagak. Namun ukurannya yang terlalu besar membuat orang merasa takut saat melihatnya. Setelah bayangan hitam di belakang Heiya muncul, bayangan itu langsung membubung ke langit, berubah menjadi awan hitam besar yang menyelimuti seluruh Heaven Martial Stage. Itu bekerja sama dengan banyak rune yang berkedip-kedip di tanah, memberikan perasaan peningkatan kekuatannya. Namun, serangan Huangfu Jinglei telah dilancarkan, jadi dia tentu saja tidak bisa berhenti. Sesaat kemudian, cahaya pedang yang sangat tebal mengalir turun seperti sungai dari sembilan langit. Energi mengamuk yang mengerikan memenuhi cahaya pedang, seolah ingin menghancurkan segalanya. Namun, Heiya tidak menyianyiakan reputasinya. Auranya melonjak saat cahaya ilahi hitam pekat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan langsung menyebar ke seluruh Heaven Martial Stage. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam Sky Martial Arena. Bahkan Tong Tian pun tidak bisa. Mata Tong Tian berbinar, seolah matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilinginya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah menjadi sangat serius saat dia melambaikan tangannya. Beberapa tetua dari lembah dao yang mendalam saling bertukar pandang dan terbang keluar. Dilihat dari situasi saat ini, Huang Fu Jinglei sepertinya berada dalam bahaya. Sial, Huang Fu Jinglei bukan tandingannya. 2787 Energi hitam yang tak terbatas menyelimuti seluruh tahap bela diri surgawi. Harus dikatakan bahwa gagak hitam itu aneh. Pada saat ini, bahkan Tong Tian tidak dapat merasakan apa yang terjadi di sana. Namun, semua orang tahu bahwa jika lembah dao yang mendalam tidak melakukan apapun, Huang Fu Jinglei akan berada dalam situasi yang buruk. Pihak lain sengaja melakukan ini untuk menyerang Huang Fu Jinglei, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak ingin orang lain mendeteksinya. Oleh karena itu, Huang Fu Jinglei berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Keempat tetua lembah Suandao menembak dan segera berdiri di sekitar panggung bela diri surga. Mereka ingin langsung menyerang, tetapi mereka menemukan bahwa cahaya hitam itu sangat pekat. Selain itu, secara samar-samar membentuk formasi yang secara langsung menghalangi empat tetua lembah Suandao. Keempat tetua lembah dao yang mendalam saling bertukar pandang, lalu masing-masing dari mereka membuat segel tangan yang aneh dan dengan kuat menekannya ke tanah. Tiba-tiba, seluruh Heaven Martial Stage bergetar hebat. Pada akhirnya, pembatasan tahap bela diri surga adalah milik lembah dao yang mendalam. Tidak peduli seberapa buruknya, mereka masih bisa menggunakan batasan tersebut untuk membatasi orang-orang di panggung bela diri surga. Asterisk berat. Setelah suara keras, seluruh Heaven Martial Stage bergetar hebat. Cahaya hitam yang menyelimuti Heaven Martial Stage juga telah menghilang, seolah-olah dikeluarkan oleh semacam energi. Kira-kira beberapa saat kemudian, cahaya ilahi hitam menghilang sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, adegan di Heaven Martial Stage disajikan kepada semua orang. Banyak orang melebarkan mata, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Bagaimana ini mungkin? Itulah yang terpilih dari lembah dao yang mendalam. Bahkan dengan Sovereign Divine Armament, dia masih belum bisa menandinginya. Gelombang diskusi segera bergemas secara tiba-tiba karena mereka melihat Huang Fu Jinglei telah mengalami luka berat dan pingsan, bahkan pedang di tangannya telah terlempar dengan keras pada saat ini. Riak energi mengerikan dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Kali ini, bahkan Sovereign Divine Armament tidak bisa menyelamatkan Huang Fu Jinglei. Tapi yang paling mengejutkan semua orang adalah Heiya sepertinya ingin membunuh Huang Fu Jinglei. Bahkan ada cahaya ilahi hitam yang menempel di tangannya. Jika bukan karena energi yang menahan anggota tubuhnya, Huang Fu Jinglei mungkin sudah mati sekarang. Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan nafas ketika melihat adegan ini. Huang Fu Jinglei sebenarnya dikalahkan secara menyeluruh sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Terbukti, situasi saat ini telah memberitahu semua orang bahwa Huang Fu Jinglei bukanlah tandingan Black Crow. Bahkan dengan Sovereign Divine Armament, mustahil baginya untuk menghadapi Black Crow yang misterius. Pada saat ini, banyak orang yang pulih dari keterkejutannya, tetapi mereka semua memiliki keraguan yang sama di dalam hati mereka. Dari mana datangnya Heiya? Dia sebenarnya sangat menakutkan bahkan terpilih dari lembah Suandao bukanlah tandingannya. Tian Gang dan Feng Hao saling bertukar pandang. Mereka merasa Black Crow sekali lagi melampaui ekspektasi mereka. Apakah kamu tahu bagaimana dia melakukannya? Tian Gang bertanya dengan suara serius. Dia harus mengakui bahwa ancaman yang diberikan Heiya kepada mereka telah mencapai puncaknya. Saya tidak yakin. Dalam situasi seperti itu sebelumnya, saya tidak dapat merasakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Black Crow benar-benar ancaman terbesar. Bahkan Huang Fu Jinglei tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya, dan bahkan harus menggunakan Sovereign Divine Armament miliknya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati sekarang. Kali ini, Huang Fu Jinglei beruntung. Jika beberapa orang itu terlambat, lembah Suandao akan kehilangan terpilih. Tian Gang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Memang benar, jika bukan karena para tetua lembah Suandao, Huang Fu Jinglei tidak akan pingsan karena luka-lukanya. Sebaliknya, dia akan menjadi mayat yang dingin di depan semua orang. Heiya memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan Tian Gang serta Feng Hao tidak ragu bahwa jika mereka terlambat, Huang Fu Jinglei akan mati. Kontes nikah, jangan berlebihan, tidak boleh ada nyawa. Salah satu tetua lembah Suandao berkata dengan suara serius sambil menatap Heiya dengan ketakutan di matanya. Bahkan Huang Fu Jinglei telah direduksi menjadi seperti itu, sulit membayangkan betapa kuatnya Heiya. Cek cek, jika kalian terlambat, kalian pasti sudah mengumpulkan jenazahnya. Anggap saja dia beruntung kali ini, tapi dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Biarpun tubuh Heiya dibatasi oleh energi tahap bela diri langit, dia tidak panik sedikitpun. Sebaliknya, dia memiliki senyuman aneh di wajahnya. Di pihak lembah Suandao, mereka secara alami tidak bisa berkata apa-apa, apalagi menghukum Heiya. Bagaimanapun, keterampilan Huang Fu Jinglei lebih rendah, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan tentangnya. Heiya menang dalam kontes ini. Tak lama setelah itu, tetua lembah Suandao mengumumkan hasil kontes ini. Rupanya, dia takut Heiya akan menyerang lagi dan merenggut nyawa Huang Fu Jinglei. Jika itu terjadi, itu akan menjadi lelucon besar. Setelah tubuh Heiya dilepaskan, dia melirik Huang Fu Jinglei yang tidak sadarkan diri dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Adegan ini disaksikan oleh banyak murid lembah Suandao, menyebabkan mereka terbakar amarah. Ini hanyalah penghinaan. Huang Fu Jinglei adalah terpilih mereka, tapi dia dikalahkan dengan cara seperti itu. Terlebih lagi, dia bahkan harus menahan tatapan menghina seperti itu. Ini terlalu menyebalkan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Heiya sudah terlihat. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk menekan Heiya. Bahkan Tian Gang tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Setelah kontes ini berakhir, putaran ketiga juga berakhir. Sesaat kemudian, tetua lembah Suandao mengumumkan bahwa ada total empat orang yang bisa memasuki babak keempat. Tian Gang, Feng Hao, penjaga surgawi, dan Heiya. Keempat orang ini bisa dikatakan mewakili generasi muda terkuat. Namun, di antara mereka berempat, pada akhirnya hanya satu yang bisa meraih kemenangan. Pada saat yang sama bahwa dia akan memenangkan kecantikan, itu juga sama dengan mengumumkan kepada seluruh dunia penglai siapa generasi muda nomor satu yang sebenarnya. Pemundian babak keempat akan dimulai. 2.788 Kali ini, hanya empat orang yang muncul di Heaven Martial Stage. Feng Hao masih berdiri di belakang. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil undiannya, karena hanya tersisa empat orang. Terlepas dari siapa lawan berikutnya, itu tidak akan mudah. Sudah mustahil baginya untuk memperoleh kemenangan dengan mudah. Terlepas dari apakah itu pengawal surgawi, Tian Gang yang misterius, atau Heiya yang tidak diketahui, salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat Feng Hao merasa takut. Tiga orang di depan telah mengeluarkan potongan gioknya masing-masing. Saat giliran Feng Hao tiba, Feng Hao mengulurkan tangannya dan mencari beberapa saat sebelum mengeluarkan potongan batu giok terakhir. Tak lama kemudian, dia bahkan tidak melihatnya dan langsung membukanya, memperlihatkannya ke mata semua orang. Nomor satu. Ketiga kata ini langsung tercetak pada slip giok di tangan Feng Hao. Diumumkan bahwa Feng Hao akan berpartisipasi dalam pertandingan pertama babak keempat. Namun, lawannya adalah orang lain dengan nomor satu. Tatapan Feng Hao perlahan menyapu kerumunan. Pada akhirnya, dia melihat senyuman tipis di wajah Tian Gang. Dia sudah mengetahui hasilnya. Seperti yang diharapkan, Tian Gang perlahan mengulurkan tangannya. Strip giok di tangannya juga bernomor satu. Pertandingan berikutnya adalah Feng Hao melawan Tian Gang. Saya tidak tahu apakah saya beruntung atau beruntung. Tian Gang tersenyum. Dia tidak merasa akan mudah melawan Feng Hao. Selain itu, Feng Hao adalah salah satu orang yang paling dia takuti. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia ingat Tian Gang pernah mengatakan bahwa dia tidak berniat mencari pasangan, tetapi hanya ingin bersaing. Oleh karena itu, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan terhadap Tian Gang. Aku tahu, jadi aku juga akan memberikan segalanya. Tian Gang menganggupkan kepalanya saat ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Nyala api yang dikenal sebagai niat bertarung samar-samar berdenyut di matanya. Pengawal surgawi yang tersisa dan Heiya secara alami berada dalam kelompok yang sama. Mereka akan menjadi karakter utama di pertandingan kedua. Heiya masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia hanya melirik keduanya sebelum berbalik dan meninggalkan panggung. Tampaknya siapapun yang muncul, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Sebaliknya, senyuman palsu di wajah penjaga langit sebelumnya telah hilang sama sekali. Sepertinya tidak peduli siapa orangnya, setelah mengetahui lawan mereka adalah Heiya, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bersantai meski mereka menginginkannya. Saya merasa penjaga surgawi pasti sedang mengutuk dalam hatinya saat ini. Feng Hao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi pengawal surgawi. Saya merasakan hal yang sama. Tian Gang terkekeh. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pengawal surgawi. Kesan pertama mereka adalah mereka terlalu munafik, apalagi senyuman di wajahnya yang membuat orang lain ingin menghajarnya. Kamu bisa memulainya. Ingat, jangan berlebihan. Pada saat ini, tetua Lembah Suandao mengumumkan dimulainya pertandingan mereka. Lebih lanjut, dia sekali lagi berpesan kepada mereka untuk tidak berlebihan. Bagaimanapun, salah satu dari mereka berasal dari klan penjaga. Jika terjadi sesuatu, Lembah Suandao tidak akan bisa bertanggung jawab. Feng Hao dan Tian Gang menganggupkan kepala bersamaan. Dalam sekejap, hanya mereka berdua yang tersisa di Heaven Martial Stage. Keduanya saling memandang dan tak satu pun dari mereka yang mengambil langkah pertama. Bagi mereka, tidak ada yang namanya orang pertama yang mengambil langkah pertama. Sebaliknya, orang pertama yang mengambil langkah pertama adalah yang kalah. Begitu mereka melakukan langkah pertama, lawan mereka akan membuka celah. Ini merupakan kesalahan fatal. Saudara Feng, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Tian Gang tiba-tiba berkata pada saat ini. Ekspresinya menjadi rileks, seolah dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia sedikit menyesuaikan alisnya dan tidak bisa menahan senyum. Saudara Tian Gang, tolong bicara. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertandingan ini, selanjutnya mereka harus menghadapi Heiya. Tian Gang perlahan berkata, ekspresinya sedikit sinis saat dia berkata, mengapa kita tidak membuat kesepakatan dan menentukan pemenang dalam satu langkah. Feng Hao melongo sejenak, sebelum memahami maksud Tian Gang. Itu karena, setelah pertandingan ini, terlepas dari apakah dia atau Feng Hao menang, mereka jelas akan menghadapi Heiya di ronde kelima. Mereka tidak mengira pengawal surgawi akan mampu mengalahkan Heiya. Namun, mereka tidak percaya diri menghadapi lawan menakutkan seperti Heiya jika mereka tidak dalam kondisi puncak. Karena itulah Tian Gang menyarankan gagasan untuk menentukan pemenang dengan satu gerakan. Setelah satu gerakan, mereka secara alami akan dapat mengetahui kekuatan bertarung satu sama lain. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, atau lebih tepatnya, siapa yang lebih kuat, secara alami akan ditampilkan dengan jelas. Agar cukup percaya diri menghadapi Heiya, menentukan pemenang dalam satu gerakan bukanlah ide yang buruk. Baiklah. Setelah merenung sejenak, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia merasa cara berpikir Tian Gang tidak buruk. Satu gerakan bisa mewakili banyak hal. Selain itu, dia tidak perlu membuang terlalu banyak energi. Bagaimanapun, sebenarnya, dia dan Tian Gang perlu menghabiskan cukup banyak waktu untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Namun, selama periode waktu ini, mereka juga perlu mengeluarkan banyak energi. Jika ini masalahnya, mereka tampaknya kekurangan kekuatan dalam pertarungan melawan Heiya. Ini bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, menentukan pemenang dalam satu gerakan adalah pilihan terbaik. Karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Kamu dan aku akan menentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Tian Gang terkekeh saat melihat Feng Hao menganggupkan kepalanya. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba naik, jelas memunculkan auranya sendiri. Feng Hao menganggupkan kepalanya saat melihat ini. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya saat cahaya ilahi sembilan warna menari seperti api. Matanya secara bertahap dipenuhi dengan cahaya ilahi ini. Sehubungan dengan menentukan pemenang dalam satu gerakan, Feng Hao tahu bahwa dia kemungkinan besar akan kalah jika dia tidak menggunakan kartu asnya. Namun, kekuatan Sol Bats jelas sedikit kurang melawan Tian Gang. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa diandalkan sekarang adalah seni pemisahan surga. Jika dia bisa mengaktifkan seni pembelas surga, itu setara dengan peningkatan kekuatannya empat kali lipat. Di bawah peningkatan yang begitu mengerikan, bahkan seorang ahli alam berdaulat pun mungkin tidak akan mampu menahannya tanpa menyadarinya dan tetap tidak terluka. Oleh karena itu, jika dia ingin menentukan pemenang dalam satu gerakan, satu-satunya metode yang bisa digunakan Feng Hao adalah seni pemisahan surga. Meskipun Heaven Splitting Art tidak terlalu stabil untuknya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengaktifkannya. Jika seni pemisah surga kehilangan efeknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pada saat ini, di panggung bela diri surgawi, kedua belah pihak sedang menciptakan aura mereka. Satu langkah untuk menentukan pemenang berarti mereka tidak menahan diri sama sekali. Tidak peduli bagaimana situasinya, satu gerakan akan menentukan pemenangnya. Mata Feng Hao tertutup rapat saat dia terus-menerus mengaktifkan seni pemisahan surga. Lagi pula, dia tidak yakin 100% bahwa dia bisa dengan santai mengaktifkan seni pemisahan surga. Setelah beberapa saat, Tian Gang perlahan maju selangkah. Tiba-tiba, banyak orang di luar Heaven Martial Stage mengangkat kepala mereka. Seolah-olah langkah Tian Gang selaras dengan mereka. Tidak ada gelombang energi yang meletus, tetapi aura Tian Gang sangat ganas. Dia seperti penguasa di zaman kuno, tak tertandingi di bawah langit. Aku akan mengambil tindakan. Tian Gang tersenyum tipis sambil melirik Feng Hao. Meskipun dia tidak dapat memahami apa yang sedang dipersiapkan Feng Hao, jelas bahwa tidak akan mudah untuk menangani apapun pada saat ini. Oleh karena itu, Tian Gang merasa dia tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Dia sudah melakukan ini cukup lama. Namun, setelah suara Tian Gang terdengar, dia tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Seperti embusan angin, dia melesat. Sasarannya adalah Feng Hao. Saat ini, Feng Hao belum berhasil mengaktifkan seni pemisahan surga. Oleh karena itu, dia tidak dapat bertukar pukulan secara langsung dengan timba langit. Pada saat ini, dia tidak membuka matanya, namun langkah kakinya terus mundur dalam upaya untuk menghindari tepi tajam timba langit untuk sementara waktu. Feng Hao memilih mundur, tetapi Tian Gang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejarnya. Dia tahu bahwa Feng Hao masih kekurangan sesuatu. Jika tidak, dengan karakter Feng Hao, dia pasti akan mengambil langkah pertama. Oleh karena itu, dalam situasi ini, pemandangan aneh langsung muncul di Heaven Martial Stage. Mata Feng Hao tertutup rapat saat dia terus mundur, meminjam kecepatannya untuk menghindari aura yang datang dari timba langit. Tian Gang, sebaliknya, mengejar tanpa henti. Dia sama sekali tidak berniat ketinggalan. Tak satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan jurus ini. Jika Feng Hao tidak menghadapinya secara langsung, Tian Gang tidak akan bisa melawannya bahkan jika dia menginginkannya. Ada apa dengan dia? Dia tidak melawan. Huang Fu Wusut mengerutkan kening. Gerakan Feng Hao sangat aneh. Menghindari secara membabi buta sama sekali tidak seperti karakter Feng Hao. Tong Tian sedikit menyipitkan matanya. Setelah mengamati beberapa saat, dia memperlihatkan ekspresi yang agak tertarik dan berkata, dia sepertinya sedang mempersiapkan semacam teknik rahasia. Teknik rahasia. Mata indah Huang Fu Wusutuang berbinar ketika dia mendengar ini, tapi kemudian dia merenung dengan getir di dalam hatinya. Sebenarnya teknik rahasia apa yang dilakukan Feng Hao hingga memakan waktu begitu lama? Di bawah panggung, ekspresi Hei Ya Acu Ta Acu saat dia melihat mereka berdua saling mengejar di Heaven Martial Stage. Namun, yang tidak dirasakan orang awam adalah lengan Hei Ya perlahan gemetar. Nyala api yang dikenal sebagai niat bertarung perlahan-lahan muncul ke permukaan di kedalaman matanya. Tidak peduli siapa itu, saya berharap mereka bisa membiarkan saya melakukan yang terbaik di babak berikutnya. Jika tidak, akan menjadi tamparan bagi dua kekuatan besar jika saya menjadi juara. Gumaman pelan-perlahan terdengar dari mulut Hei Ya. Tidak ada yang menyadari keadaan abnormal Hei Ya. Saat ini, Kaisar Le muncul di sisi Namong Uji. Dia sudah bangun, tapi wajahnya masih sepucat sebelumnya. Mehaem, kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Namong Uji tersenyum saat melihat Lehuang muncul. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa pemuda berjubah polos yang muncul tadi juga mengikuti di belakang Lehuang. Mehaem, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Kaisar Le tersenyum pahit ketika dia melihat ke arah Heaven Martial Stage dan bertanya, bagaimana kompetisinya. Namong Uji menceritakan semua yang terjadi secara detail. Ketika Kaisar Le mendengar bahwa Huang Fu Jinglei dengan mudah dikalahkan oleh Hei Ya, dia tidak dapat menahan keterkejutan di wajahnya. Bahkan kakak laki-lakinya pun sama. Huang Fu Jinglei sebenarnya dikalahkan oleh orang itu. Kamu pasti bercandakan, Kaisar Le berkata tidak percaya. Lagi pula, dia pernah bertarung dengan Huang Fu Jinglei sebelumnya, jadi dia tahu betapa kuatnya Huang Fu Jinglei. Tapi bahkan Huang Fu Jinglei pun bisa dikalahkan dengan mudah, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya Hei Ya. Meski sulit dipercaya, itulah kenyataannya. Yunamong Uji menghela nafas. Lagi pula, di luar dugaan semua orang kalau lawan sekuat Hei Ya akan muncul. Lalu bagaimana kemungkinan Feng Hao menang melawan Tiangang? Kaisar Le menarik nafas dalam-dalam dan menerima kenyataan ini tanpa daya. Dia juga mulai memperhatikan situasi Feng Hao saat ini. Dia tampaknya memiliki kesepakatan dengan Tiangang untuk menentukan pemenang dalam satu gerakan. Belum ada pihak yang mengambil tindakan. Yunamong Uji mengangkat bahunya. Tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Kakak Kaisar Le perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Feng Hao, yang terus-menerus menghindar di Heaven Martial Stage. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia terus menghindar seperti ini, maka gerakan ini akan sedikit membosankan. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini kakak laki-lakiku, kakak kandungku, Lei Yu. Kaisar Le tersenyum. Namun Uji menganggupkan kepalanya. Dia juga takut pada Lei Yu. Bagaimanapun juga, Lei Yu adalah seseorang yang berani menantang Huang Fu Jing Lei. Belum tentu. Saya sangat akrab dengan Feng Hao. Dia pasti punya kartu truf untuk melakukan ini. Kaisar Le berpikir keras. Ini adalah karakter Feng Hao. Entah dia tidak melakukannya, atau dia melakukannya saat dia yakin. Karena dia setuju untuk menentukan pemenang dalam satu gerakan, itu berarti Feng Hao memiliki kekuatan untuk melakukannya, atau dia memiliki kartu truf. Lei Yu tidak mengatakan apapun. Dia juga mulai memperhatikan perubahan di Heaven Martial Stage. Lagi pula, lawannya bisa dibilang sama dengannya. Entah itu Feng Hao atau Tiangang, keduanya adalah eksistensi yang tidak bisa dia abaikan. Berapa lama lagi kamu akan bersembunyi? Tiangang meraung sambil mengejar Lei Yu begitu lama. Sepertinya dia sudah bosan dengan metode ini. Namun, saat suaranya terdengar, Feng Hao, yang terus-menerus mundur dan menghindar, tiba-tiba berhenti. Dia perlahan membuka matanya, dan aura di sekitar tubuhnya langsung membeku. Melihat Feng Hao telah berhenti, Tian Gang tersenyum. Cahaya ilahi di matanya berkedip-kedip tanpa henti. Seluruh pribadinya seperti seorang kaisar. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, aura yang tak terlukiskan melonjak. Sekarang, kami secara resmi akan bertarung. Segera, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya saat senyuman terbentuk di sudut mulutnya. Dalam sekejap, api ilahi di tangannya naik seperti tiang api. Tidak hanya dipenuhi dengan suhu yang mencengangkan, namun juga disertai dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Kemurkaan surgawi, kedalaman tertinggi dari petir. Tian Gang meliriknya dan tersenyum ringan. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu melihat kedalaman kekuatanku. Ketika suara Tian Gang terdengar, ruang Sky Martial Stage tiba-tiba bergetar. Sesaat kemudian, jubah Tian Gang berkibar tanpa angin dan rambut hitamnya berkibar saat dia perlahan merentangkan tangannya. Kedalaman angin. Hanya pada saat inilah semua orang tahu apa yang dimiliki oleh kedalaman Tian Gang. Angin. Kedalaman, pemusnahan bila angin. Tian Gang dengan marah meraung ketika tangannya membentuk beberapa segel aneh. Hanya dalam waktu singkat, itu telah memenuhi panggung bela diri surgawi dengan angin kencang yang menakutkan. Wuh! Angin kencang tiba-tiba muncul, disertai bila angin. Panggung bela diri langit yang besar tiba-tiba dipenuhi dengan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bila angin terus berputar saat terbang, menyebabkan retakan hitam muncul di ruang yang mereka lewati. Terbukti, ini adalah kedalaman kekuatan, angin milik Tian Gang. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia seharusnya sama dengan Heiya, menggunakan kedalamannya untuk membentuk sebuah domain. Pada saat ini, saat bila angin yang tak terhitung jumlahnya berputar, seluruh Sky Martial Stage secara bertahap diselimuti oleh angin kencang yang mengejutkan. Ini adalah kedalaman kekuatan Tian Gang. Angin yang sangat menakutkan, Le Huang berkata dengan ekspresi serius. Baru sekarang dia benar-benar memahami bahwa level Tian Gang jauh melampaui dirinya. Meskipun mereka berdua adalah penguasa ilahi, perbedaan dalam penggunaan kekuatan mereka bagaikan jarak antara langit dan bumi. Inilah kesenjangan antara dia dan Huang Fu Jinglei. Justru karena tingkat kekuatan Huang Fu Jinglei melampaui Le Huang, dia mampu mengalahkan Le Huang dengan mudah. Jika Le Huang menghadapi Tian Gang, dia mungkin akan dikalahkan lebih cepat. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Iya, mereka yang telah memahami kedalaman kekuasaan memiliki perbedaan langit dan bumi dalam pengendalian energinya. Penguasa ilahi biasa tidak dapat melawan mereka. Le Yu berkata dengan lemah. Kakak, kamu juga telah memahami kedalaman kekuasaan, tiba-tiba Le Huang bertanya. Le Yu mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Namun, itu setara dengan mengakuinya. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Huang Fu Jinglei di panggung bela diri langit, jadi dia secara alami memiliki kemampuannya sendiri. Dia tahu betul bahwa Huang Fu Jinglei hanya selangkah lagi untuk memahami kedalaman kekuatan, namun dia telah mengambil langkah pertama dan berhasil memahami kedalaman kekuatan yang dimilikinya. Jangan meremehkan hal ini sedikitpun. Terkadang, hal kecil ini dapat menyebabkan perbedaan kekuatan yang besar. Kalau begitu, menurutmu apakah Feng Hao bisa menghadapi Tian Gang? Mata Le Huang berbinar ketika dia mendengar bahwa kakak laki-lakinya juga telah memahami kedalaman kekuasaan. Itu sulit. Le Yu menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban yang membuat Le Huang dan Nangong Wu Ji terperangah. Sulit, apa maksudnya? Meskipun kekuatan yang digunakan Feng Hao juga merupakan jenis kedalaman, yang dapat dikatakan sebagai ranah yang dikejar Huang Fu Jinglei, dia sendiri tidak memahami kedalaman kekuatan. Sebaliknya, dia dengan paksa menggabungkannya dengan tubuhnya. Melalui beberapa cara. Le Xin merenung sejenak dan berkata, kemarahan surga. Kekuatan ini memang menakutkan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan penghancur yang paling kuat. Namun, kekuatan ini adalah sesuatu yang telah dimakan dan disempurnakan oleh Feng Hao. Masih ada kesenjangan besar antara itu dan kekuatan sebenarnya. Bukankah itu berarti Feng Hao tidak bisa menghadapi Tian Gang? Nangong Wu Ji mengernyitkan alisnya dan menunjukkan ekspresi khawatir. Bukan itu masalahnya, kecuali Feng Hao benar-benar bisa menekannya dalam hal kekuasaan, kata Le Yu acuh tak acuh. Namun, dalam pandangannya, kemungkinan itu mendekati nol. Keduanya adalah penguasa ilahi, jadi secara praktis mustahil untuk menekan kekuatan pihak lain dalam hal kekuatan absolut, kecuali salah satu dari mereka memiliki budidaya penguasa. Seolah ingin memverifikasi kata-kata Le Yu, kedua belah pihak telah berada dalam suasana tegang di panggung bela diri langit. Bila angin yang tak terlihat menderu-deru, dan sepertinya Tian Gang bisa melancarkan serangan mengerikan hanya dengan satu pikiran. Sebaliknya, pandangan banyak orang tertuju pada Feng Hao. Sama seperti sebelumnya, ada banyak api ilahi sembilan warna yang menempel di permukaan tubuhnya, tapi dia tidak melakukan gerakan lain. Dibandingkan dengan Tian Gang, dia sedikit dirugikan. Ayo, kita tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap Tian Gang, yang berdiri di tengah badai. Tian Gang tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ekspresi muram muncul di wajahnya. Feng Hao saat ini harusnya sangat jelas tentang kesenjangan antara keduanya. Namun, apa yang membuat Feng Hao percaya diri untuk terus bertarung dengannya? Namun, Feng Hao tidak memberi kesempatan pada Tian Gang untuk berpikir. Sesaat kemudian, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam saat cahaya ilahi sembilan warna yang menempel di permukaan tubuhnya langsung menyelimuti dirinya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh tubuh Feng Hao menghilang dari tempatnya berdiri. Namun, di saat yang sama, Tian Gang tiba-tiba melebarkan matanya. Segel tangan di kedua tangannya terus berubah tanpa bergerak. Raungan panjang keluar dari mulut Tian Gang. Pada saat ini, lingkungan di sekitar Heaven Martial Stage dipenuhi dengan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Mereka langsung mengamuk. Mereka bersiul di udara dan tanpa henti menembus ruang. Pada saat ini, Feng Hao tampaknya telah berubah menjadi nyala api di tengah angin kencang. Dari sudut pandang orang luar, cahaya sembilan warna yang diubah Feng Hao bisa padam kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari Sky Martial Stage. Namun, pada saat berikutnya, cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona dan riak energi yang kuat menyapu seluruh Sky Martial Stage. Merupiah Semana coded hotel以us tetap menembus ruangnya. Namun, pada saat ini, Terima kasih.